Salah satu dokter Indonesia kena sound oleh netizen Karena dokter itu membawa keluarganya ke Malaysia untuk berobat Netizen ini menyindir dokter dengan nada sinis dan berkata-kata yang kurang sopan Tanpa mendengar penjelasan langsung dari dokter Secara rinci netizen ini menyimpulkan bahwa harga dokter sekarang itu mahal Karena dokter dikira buat ngajak keluarganya untuk berobat ke luar negeri Nah apa balasan dari sang dokter? Mari kita saksikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome back to my youtube channel Halo guys aku hari ini senang sekali karena kita dapat bertemu lagi di video ini Dan tentunya aku sangat berharap sekali semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja Bukan hanya kita bahkan seluruh keluarga kita dan semua orang yang kita sayangi Beserta orang yang ada di sekitar kita Semoga semuanya juga dalam keadaan sehat dan kita diberikan kemudahan dalam rezekinya Dalam kita mencernafkah dimanapun kita berada Amin Hari ini aku akan membahas yaitu adalah hal yang mungkin kalian ingat ya Ada dari kalian yang sudah melihat video aku sebelumnya Yang mana video tersebut aku mereaksi salah satu dokter Indonesia Yang membawa seluruh anggota keluarganya untuk berobat ke Pineng Mungkin kalian masih ingat ya ini videonya Bagi kalian yang belum nonton silahkan kalian tonton dulu Nah pada kasus ini rupanya ada salah satu netizen yang tidak menyukainya ya guys ya Mungkin karena dia adalah seorang dokter ya Dan membawa semua keluarganya berobat ke Pineng Kenapa harus ke Pineng? Mungkin seperti itu ya guys ya Dan netizen itu berkata Tahukan sekarang dokter Indo Itu bayarannya mahal Kenapa? Karena buat ngajak keluarganya untuk berobat ke luar negeri Wow ini seperti sangkaan ya Seperti dugaan Namun tidak ada kepastian tidak bisa dipertanggungjawabkan dengan kata-katanya guys ya Karena kalau kita bercakap atau memberikan sebuah komentar Itu harus dapat kita pertanggungjawabkan ya guys ya Seperti itu Nah namun dokter ini tidak marah ya Dia tidak berkecil hati Dengan nada positif ia membalas komentar tersebut ya Nah seperti ini komentar dari dokter itu Tau kan sekarang dokter Indo mahal kenapa? Karena buat ngajak keluarganya berobat ke luar Mohon maaf nih mas Mohon maaf Kalau masnya nyoba nyindir saya nih ya Dengan komentar seperti ini Saya sama sekali gak kesindir mas Kenapa? Karena mau semahal apapun rumah sakit menerapkan biaya kepada kalian para pasien Ya gaji saya tetap segini Gaji pokok saya Kalaupun bakal ada tambahan pelayanan Oke kita pause Kita pause guys ya Kita pause disini Disini gaji pokoknya kurang lebih 2 juta setengah ya guys ya Dan info sebelumnya itu Aku ada mereaksi bahwa Gaji pokok dokter di Indonesia itu 1,1 ya Mungkin itu bagi dokter yang ada di Atau mungkin yang baru bergabung ya dalam dunia kedokteran Atau juga mungkin ada yang di tempat-tempat khusus seperti klinik mungkin Atau puskesmas aku gak tau ya Mungkin seperti itu Oke kita coba pelayan aja lagi Pelayanan BPJS ataupun jasa pelayanan Ya sepertinya tidak akan 2 kali lipat dari sini juga gitu loh Jadi kalau hanya mengharapkan gaji dokter yang saya punya ini sekarang Jangan bisa sih bawa keluarga berobat ke luar negeri oke Dalam artian Ya orang tua saya masih berobat dengan duitnya sendiri Untuk berobat ke luar negeri Itu sih satu ya Untuk menjawab pertanyaan Atau judgment dari emasnya ini Yang kedua nih Bahas mengenai kenapa ya saya bawa bapak berobat ke sana Nah kalau teman-teman pada rajin ya Atau pada sabar nungguin Dengerin video sampai akhir Pasti tau nih jawabannya kenapa Karena kan saya udah bilang Bapak tuh disana udah berobat semenjak 2013 Yang mana itu bahkan saya salah ngomong nih 2013 nya itu operasi jantung Operasi memasangkan ring jantung sebanyak 5 ring sekaligus Sementara kalau berobat itu dari 2009 Yang mana di 2009 saya tuh masih SMP Masih SMP bahkan SMA dimana aja belum tau Apalagi mau tau bakal jadi dokter apa enggak Jadi dari semenjak 2009 Keluarga saya sudah menetapkan untuk berobat ke sana Dan kalau kita bicara mengenai kondisi pengobatan jantung Dari 2009 sama sekarang Jauh sekali bedanya Di 2009 aja bahkan rumah sakit jantung Ada balik medan Kita bicara medan ya Medan Karena kami tuh kalau mau cari second opinion selain di medan Ya ke pineng Kalau enggak medan pineng Gitu aja sih Nah untuk pengobatan dulu ya belum semantep ini Disana dulu tuh pasien gak ada sama sekali Bahkan sampai sekarang Saat kami berobat ke sana Antian tuh gak panjang Bahkan kemarin tuh pas bapak berobat hari jumat ke sana Dokternya tuh dateng cuma ngobatin bapak Sama ada nenek Abis itu pulang Udah Itu aja pasien bantu hari itu Jadi gak sebegitu rame sih Nah Jadi kenapa nih dok Kenapa dibawa berobat ke sana Ya itu Karena dari 2009 udah berobat di sana Bahkan udah operasi di sana Ya kita tau lah ya Kayak kalau milih dokter tuh kan kayak milih jodoh juga ya Cocok-cocok kan Dan karena memang udah cocoknya di sana Ya kami pertahankan berobat di sana Tanpa memikirkan biaya keluar Karena ya namanya orang tua Dan mereka alhamdulillah punya rezeki yang cukup Untuk berobat ke sana Tanpa harus memikirkan biaya Ya tetap dipilih Tapi kalau masalah murah Yuh jauh lah murahan Medan Walaupun misalnya nih Berobat di Medan umumnya jauh lebih murah di Medan Dibandingkan di Pineng Oke Oke Nah kemudian nih bahas mengenai Ada gak sih ya kasus yang Kebalikannya gitu loh Kebalikan dari cerita Mbak Kiki Saputri gitu kan Karena kan ini kan sebenarnya Video saya nih viral gara-gara Tentang itu apa ya Apa ya Ke apa ya Cerita tentang si Kiki Saputri ya kan Nah gak usah Ambil contoh jauh-jauh deh Keluarga inti Adik saya kandung yang cowok Dulu tuh dia dari lahir tuh gak bisa BAB Gak bisa BAB sama sekali Jadi kalaupun mau BAB Harus dipancing pake selang gitu lah intinya Dari lahir Bawaan lahir Nah pada saat itu kan adikku lahir 2004 ya 2004 Di 2004 itu Orang Toto langsung nyari pengobatan tuh ke Malaysia Ke Pineng Kiel Nyari pengobatan disana Dan Hasil dari dokter disana tuh bilang Belum bisa operasi Padahal kemarin tuh adikku udah umur Hampir Udah 2 tahun lah Udah 2 tahunan Gak bisa operasi katanya gitu Nah Namanya orang tua ya pasti ikhtiar dong Dari lagi pendapat yang lain gitu Akhirnya berjodoh sama dokter di Medan Yang akhirnya jadi guruku sekarang Dokter Erjan Kalau kalian tau warga Medan Hai dokter Erjan Mana tau dokter ingat Dulu Adikku bahkan pada saat lagi kontrol sama dokter itu Pas lagi konsul Dokternya menanyakan kenapa gak datang lebih awal Harusnya bisa di operasi lebih cepat Nah itu contoh Kebalikannya gitu loh Kebalikan saat First opinion dari Malaysia Second opinion di Indonesia Ternyata Ya Yang lebih bagus ya Tentang kesalahan di Indonesia Jadi tidak melulu Seperti cerita bapak Yang di Indonesia terus pindah ke Pineng Ada juga kok yang dari Malaysia Pindah ke Indonesia Dan itu Dua-dua kasus itu ada di keluarga intiku Alhamdulillah setelah operasi Dua sampai tiga kali Kalau gak salah sama dokter Erjan Fikri Spesialis beda anak Adikku normal Tidak ada kekurangan satu sekali Dan sampai sekarang masih pen-pen-pen aja Dan guys ada sisi positifnya Yang dapat kita ambil dari cerita ini ya Betul kata ibu dokter cantik ini ya Ibarat kalau kita pergi ke dokter itu Seperti jodoh-jodohan ya Apabila kita jumpa dengan dokter yang cocok ya Kita akan nyaman kesana Dan kita tentunya akan mencoba untuk berobat Buat ulang-ulang kali kesana ya guys ya Dan ayah dari dokter ini Mencoba untuk berobat di Medan ya Namun mungkin tidak jumpa dengan jodohnya Atau tidak cocok ya guys ya Lalu dia pergi ke Pineng Dan disana ayahnya bertemu dengan dokter Yang dirasa cocok dan udah nyaman banget ya Hingga udah beberapa tahun Masih tetap berobat kesana Nah kasus kebalikannya Yaitu adalah adik kandung dari dokter itu sendiri Dia langsung berobat Adiknya itu langsung dibawa ke Pineng Untuk di operasi Namun disana mungkin Ada sebuah peraturan yang Menganjurkan agar anak Di usia dini tidak boleh di operasi ya Mungkin seperti itu Aku tidak tahu penjelasan pastinya Namun apabila kalian tahu silahkan kalian komen saja Jadi intinya adiknya itu Langsung tidak bisa Ditanggapi di Pineng Lalu dibawa ke Medan Untuk di operasi Lalu Alhamdulillah Berhasil dan hingga hari ini Semua dalam keadaan baik-baik saja Tadi telah sama-sama kita dengarkan juga Penjelasan ibu dokter yang cantik ini guys ya Bahwa gaji pokok selama bekerja itu Hanya Rp 2.500.000 Dan apabila ada tambahan dari jasa pelayanan BPJS Dan jasa pelayanan lainnya Itu tidak akan ada dua kali lipat Dari gaji pokok tersebut Berat ya guys ya Untuk jalan-jalan apalagi berubat ke Malaysia Berat dengan gaji segitu ya Nah jika netizen ini sedikit bersabar Dan melihat video sampai akhir Ini video yang telah di upload sebelumnya ya Maksudnya ya guys ya Maka ia akan faham Mengapa Bawa berubat ke Malaysia itu Karena sudah cocok ya Nah hal ini kita balikkan lagi Kepada jodoh-jodohan tadi ya guys ya Karena tidak semua dokter Itu bisa atau berjodoh dengan pasiennya Seperti itu ya Dan ada juga yang cocok Ada juga yang tidak cocok Nah apabila ketemu yang cocok Maka kita akan betah berubat Terus menerus disana guys ya Dan juga secara garis besarnya Ya menurut aku pribadi guys ya Secara garis besarnya Dokter yang cocok bagi kita Ialah dokter yang mempunyai kualitas Sertifikasi handal dalam bidangnya ya Serta dapat mengatasi keluhan Atau sakit yang kita alami Nah itu dia yang disebut dengan cocok ya guys ya Itu menurut aku Entahlah menurut anda semua Kalau anda ada tanggapan Silahkan kalian komen di bawah ya Baik demikian tadi video dari aku Semoga anda semua terlibat Dan aku sangat suka sekali Dengan video yang sangat informatif Yang baru saja aku reaksi aku Terima kasih kepada anda Yang telah mensupport channel ini Bagi kalian yang belum subscribe Silahkan kalian tekan dulu tombol subscribe Dan aktifkan notifikasi bell Agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru Dari channel ini Aku mohon undur diri Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!